Intro Sejumlah tim medis dengan mengenakan baju hasmat melakukan upaya evakuasi korban gantung diri di Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Senin 8 Maret 2021 siang Proses evakuasi tersebut cukup memakan waktu Lantaran rumah korban berada di Gang Sempit Di samping itu, banyak warga yang melihat proses evakuasi Wakapolsek Tuban Kota, Ibtu Soehartono mengatakan Proses evakuasi korban dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Saat ditanya soal kronologi kejadian dirinya berawal jika Proses Tuban Kota mendapat laporan dari warga Usai mendapatkan laporan, petugas kemudian mendatangi lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan pihak RSUD untuk melakukan proses evakuasi untuk dilakukan pisun Tadi jam setengah sembilan ada masyarakat laporan ke kantor bahwa ada gantung diri di Ronggomulyo Kemudian dari Kanditserse, Bersanggota mendatangi TKP tersebut Selanjutnya kami menghubungi juga pihak rumah sakit untuk dibawa ke rumah sakit informasi sementara dari keluarga tadi tidak ada masalah katanya begitu tapi tidak tahu mungkin ada hal pribadi keluarga tidak tahu ya ini masih bujang umurnya 27 tahun dia bekerja sebagai kernet Selanjutnya hasil daripada untuk anggota yang jenazah ini visum ini nanti menunggu lebih lanjut Diberitakan sebelumnya warga Kelurahan Ronggomulyo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dikekirkan dengan adanya penemuan warga yang meninggal dunia gantung diri Korban diketahui bernama Suhardi Abdi Aryo 28 tahun warga Kelurahan Setempat Jasad korban ditemukan menggantung dengan seutas tali tampar di kamar mandi rumah Dari Tuban Tim Liputan Waktuban TV mengabarkan keselan next dan